jadi guys aku bikin empe empe dos yang kalian pengen langsung aja kita buat pertama masukkan 125 gram tepung terigu terus garam penyedap rasa gula dan bawang putih powder secukupnya lalu masukkan air 400 ml tapi masukinnya 200 ml dulu udah gitu diaduk aduk sampe semuanya tercampur lalu masukkan 1 senok minyak terus diaduk lagi ya guys nah semuanya udah tercampur lalu nyalain kompornya apinya harus dingin terus diaduk aduk sampe kental lalu masukin lagi air yang sisa tadi ya guys terus diaduk aduk lagi pake lengan sekarang mah jangan pake sungut lah capek aku ngomongnya oh iya jangan terlalu kental ya guys terus sekarang adonannya tungguin sampe dingin kalau udah dingin masukkan 1 endok singa terus diaduk aduk lagi kenapa ya asap banyak diaduk aduk terus bosen ih lalu sekarang masukkan 325 gram tepung tapioca masukinnya sedikit demi sedikit lalu diaduk aduk lagi bosen dan sekarang adonannya udah kalis lanjut kita bentuk ada yang berbentuk lenjer sama cucu kapal selam terus untuk isian cucunya kapal selam aku pake endok bagong yang udah dikocok dan akhirnya mereka udah berbentuk lanjut sekarang cemplungin ke air yang mendidih sampe jadi empe empe dos dan sekarang si empe empe nya udah siap digoreng digorengnya bebas mau pake minyak panas atau minyak dingin tapi tetep apinya harus dingin goreng 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 lanjut sekarang kita buat kuah cukok pertama siapkan asam jawa secukupnya lalu dikasih air secukupnya juga terus dikocok kocok sampe keluar sarinya nah sekarang si sirkel cenyek dihancurin juga guys ya dihancurinnya bebas mau pake apalah pake banget kalian juga bisa lanjut sekarang masukkan 400 ml air terus asam jawa sirkel cenyek 3 sendok gula putih 1,5 sendok teh garam dan terakhir 200 gram gula merah diaduk-aduk pokoknya mah ini bakal nyorocos se-e-edanan banget langsung aja kuah cukoknya disaring dan udah jadi guys terus sekarang empe empe nya dipotong-potong pake pisau lalu masukin ke dalam piring terus siram atasnya pake kuah cukok dan udah jadi guys mari kita lebok sumpah guys ini rasanya bebeledaga nyorocos apalagi empe empe nya tampak ikan lembut banget buah cukoknya juga edan banget bebeledagaan terima kasih